Kita membahas tentang ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an Berarti yang harus kita ketahui dulu adalah apa Al-Qur'an Al-Qur'annya Al-Qur'an secara bahasa Apa? Bacaan Ya Lugotan Apa? Al? Kiro'ah Dan Jam'u Ya Bahwasannya Kiro'ah secara bahasa Dia mengambil dari lafad Koro'ah Ya Kro'u Kur'an Nah Kur'an itu masjid dari Koro'ah Nah masjid dari Koro'ah juga Kiro' Kiro'atan berarti masjid dari Koro'ah itu ada dua Kur'an dan Kiro'atan Artinya apa? Yang dibaca Artinya bacaan atau yang dibaca Ya Nah Kemudian dikatakan Jam'u Maksudnya dia Al-Majmu' yang digabung di dalamnya Ayat-ayat Allah SWT Ya Firman-firman Allah Maka Dikatakan Al-Qur'an Ya Atau yang digabung di dalamnya Huruf-huruf Al-Qur'an Berarti dia artinya Yang dibaca dan yang di Yang di Yang digabung Ya Dari kata Al-Jam'u dan Kiro'ah Nah Ada pun secara istilah Yang menurut pemahaman Ahlu Sunnah wal Jama'ah Bahwasannya Al-Qur'an adalah Kalam Kalamullah Munazal Al-Munazal Apa itu Al-Munazal? Ala Ala Muhammad Biwasi Toti Udah pernah belajar Al-Qur'an ini? Tarifnya ini sebelumnya? Belum Minhubadak Minhubadak Ya Ya Al-Maktub Waalaikumsalam Ya Nah ini dia Pengertian Pengertian Al-Quran Phil Mas Sohif Munazal Munazal Al-Muhammad Bi Pasitotin Jibrillat Jibrillim Minhubadak Wa'ilaihiya'ud Wal-Maktub Fil Masohif Muqtada Bil Ya Bilbas Malah Wal-Muqtadam Bin Nas Ya Tulis dulu Sebelum kita jelaskan Fil Masohif Fil Masohif Muqtadamun Muqtadamun Ditutup Bilbas malah Wal-Muqtadam Bin Nas Apa Ya Muqtadam Min Minhul Bada Lihat disini Ya Takriful Quran Menurut Al-Sunnah Wal-Jamah Kenapa Karena takriful Quran Selain Al-Sunnah Wal-Jamah Beda-beda Ya Ya Lihat disini Adalah Kalamullah Ya Ya itu bahwasannya Benar-benar Firman Allah SWT Ketika disebutkan Kalamullah Berarti dia sifat apa makhluk? Hah? Hah? Sifat apa makhluk Kalau kalam itu? Sifat Berarti di bumi ini Ada makhluk Semuanya ada makhluk Allah Atau ada sifat Allah Di bumi ini? Makhluk Apa semuanya makhluk? Ada sifat Allah Karena ada Al-Quran Ya Al-Quran itu sifat Allah Ya Nah Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah Dan Akidah Dipelajarin gak? Akidah sampai mana? Ya Berarti belum ya Nah nanti masuknya Tapi jauh Ya Jadi Pemahaman Jahmiah dan Mu'tazilah Mengatakan Al-Quran itu Makhluk Jadi Allah ciptakan Al-Quran Ya Nah Al-Quran itu Makhluk Kenapa mereka mengatakan Al-Quran Makhluk? Biar mereka bisa mengganti-ganti Al-Quran Nah Kemudian As'ariyah Beda Dia tetap mengatakan Kalamullah Akan tetapi Bukan secara Lafat dan makna Kalau Al-Quran meyakini Kalamullah Lafat Lafat Dan maknanya Makna dan lafatnya Dari Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Nah Ketika dikatakan Al-Flamim Berarti memang dari Allah Ya Di atas asli itu Mengatakan Al-Flamim Namun As'ariyah mengatakan Dia adalah Kalamullah Tapi bukan Lafat Cuman maknanya Ada pun Lafat Itu ditafsirkan oleh Nabi Muhammad dan Malaika Jibril Paham? Jadi Menurut As'ariyah Ya Kalau orang-orang Biasa Orang-orang di luar Orang-orang di luar Mengatakan Al-Quran itu Allah turunkan makna doang Habis itu Sudah sampai kepada Nabi Muhammad Baru dibuat Lafatnya Al-Flamim Itu oleh Nabi Muhammad dan Malaika Jibril Paham? Itu keyakinan mereka Munazzal Diturunkan Berarti Lafat Allah Itu ada yang menurunkan Gak langsung Ada yang menurunkan Kepada Menunjukkan Kalau diturunkan Dari atas ke bawah Bawah ke atas Menunjukkan Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas Alam Muhammad Kepada Nabi Muhammad Diwasi Tati Dengan perantara Malaikat Jibril Berarti Rasul Itu terbagi dua Ada dari kalangan manusia Siapa? Nabi Muhammad Rasul dari kalangan Malaikat Malaikat Jibril Dan Malaikat Jibril Termasuk adalah Malaikat yang paling mulia Dari Malaikat yang lain Kemudian Minhu Bada Minhu Bada Maksudnya dari Allah Dia bermulai Al-Quran ini Kenapa? Karena ketika orang Membaca Al-Quran Itu dikatakan Firman Allah Apa perkataan Si orang ini Ketika dia mengatakan Alif Lamim Itu perkataan siapa? Allah Walaupun Sudah banyak dibaca Orang Maksudnya Dia tetap kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ilaihi yaud Dan akan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kapan? Nanti Sebelum Terjadinya Sebentar lagi Sebelum terjadinya Hari kiamat Semua Al-Quran Akan diangkat Hilang Maksudnya Yang tertulis di Al-Quran Itu kosong Penghafal Al-Quran Juga lupa Tiba-tiba Itu sebelum Sebentar lagi Sebelum terjadinya Hari kiamat Maksudnya Betul-betul diambil Wal maktub Yang dimaktub Di dalam Masohif Yang tertulis Di dalam Musaf-musaf Muptadaun Bilbas malah Yang dimulai Dari Bas malah Maksudnya Surat Al-Fatihah Karena Ijma' Ulama mengatakan Di dalam Surat Al-Fatihah Ada ayat Bismillah Wal muqtad tam Dan ditutup Dengan Surat Anas Paham? Apa bedanya Musaf dengan Al-Quran? Ya nanti Akan kita bahas Kalau Musaf itu Dia memang Digabung Satu Al-Quran Dihimpit dengan Dua Dua sampul Tapi kalau misalkan Misalkan Al-Quran Di dalam Kitab Tafsir Misalkan kita baca Al-Quran Di HP Itu bukan Musaf Paham? Apa bedanya Al-Quran dan Hadis? Hah? Bedanya apa? Hah? Iya Kalau Itu dua-duanya Wahyu gak? Wahyu Berbedanya Ya Kalau Al-Quran Itu makna Dan lafad Dari Allah Kalau sunnah Maknanya dari Allah Lafadnya dari Dari Nabi Ya Dan Al-Quran Itu kalau dibaca Berpahala Kalau hadis dibaca Gak berpahala hurufnya Kalau Al-Quran Satu hurufnya Berpahala kan? Ya Kalau hadis gak Paham? Ya Gak Itu banyak Disebutkan Ya Berasanya Allah Berfirman A'udzubillah Minas Saitu Anir Rajim Bal Hua Quran Numbajid Fi Lau Him Mahfud Ya Jadi di Lau Mahfud Itu ditulis juga Al-Quran Secara utuh Sebelum Diciptakan Langit dan Bumi Di Lau Mahfud Itu sudah ditulis Al-Quran Secara utuh Yang mana Al-Quran Ini Ayat-ayatnya Ditulis di Lau Mahfud Ya Kemudian Nanti akan Diturunkan Oleh Allah S.W.T Jadi perkataan Allah Itu bisa Diantar Ya Diantar Bukan seperti Perkataan manusia Ya Bahkan Selain Al-Quran Ketika Allah Mengatakan Kun Maka Itu diantar Oleh Malaikat Penyukruh Ketika Allah Ingin Menciptakan Manusia Di dalam rahim Ya Karena Allah Cuma menciptakan Empat makhluk Dengan tangan Allah Apa aja Nabi Adam Ars Surga Adenan Bukan Satu lagi Hajar Aswat Ya Kalau gak salah Ada pun selain Empat ini Maka Allah Ciptakan dengan Kun Paham Allah menciptakan Empat makhluk Dengan tangan Karena Allah Yaitu Hajar Aswat Surga Adenan Nabi Adam Dan Ars Ada pun selainnya Allah Ciptakan dengan Kun Kun Faya Kun Maka dia menjadi Paham Ya Akan tapi Bagaimana Ketika itu Kita tidak Tahu deskripsinya Paham Nah Itu dia Kenapa Allah menciptakan Dengan itu Adalah bentuk Allah memuliakan Ya Atau meninggikan Derajat Empat makhluk Tersebut Ya Ketika Allah Sebutkan Di dalam Al-Quran Bagaimana Lafatnya Nah Itu beda lagi Nanti ada Yang disebutkan Dengan Adam Yang aku ciptakan Dengan kedua Tanganku Nah Itu ya Tentang Al-Quran Paham Al-Quran ini Berbeda dengan Dengan Tauratnya Nabi Musa Dan Injilnya Nabi Isa Berbeda Ya Ada pun Taurat Al-Quran ini Dia di Khususkan oleh Allah Bahwasannya Al-Quran ini Tidak bisa terganti-ganti Sampai hari kiamat Berbeda dengan Taurat dan Injil Dia akan Diganti-ganti Oleh Orang-orang Penilisi Yang ada Di dalam Orang Yahudi Dan Nasrani Paham Kemudian Buka halaman Sepuluh Allah Berfirman Katakanlah Bahwasannya Yang menurunkannya Adalah Ruhul Kudus Yang dimaksud Ruhul Kudus Ini siapa? Jibril Dari atas Ars Ke Nabi Muhammad S.A.W. Innahu Innahu La Tanjil Rabbil Alamin Nazalahu Bihi Ruhul Amin Maksudnya Malaikat Jibril Nah Al-Quran ini Diturunkan dengan Lafadnya Lafad Dan Maknanya Berarti ada Huruf-hurufnya Akan tapi Yang ditulis di Al-Quran Tintanya Kertasnya Itu adalah Makhlub Tapi yang ditulis Adalah Kalang Paham? Paham ya? Itu dia Nah kemudian Lihat di paragraf Paling bawah Ya Disebutkan Di hadis Sudhaifah bin Yaman Dari Abu Hurair Bahwasannya Rasulullah Bersabda La Yusfa Ala kitab Billa Azawajalla Filai latin Fala yabuqo Fil ardi Min huayatun Lihat sebelum Terjadinya hari kiamat Akan dihapus Kitab Allah Maksudnya Al-Quran ini Di satu malam Maka Tidak ada yang tertinggal Satu ayat pun Di atas Bumi Itu yang tadi mana Wa ilaihi Yaud Ya Nah Maka Nah disebutkan Idofah Idofah itu apa Ya penyandaran Maka ada katanya Mudof dan mudof Ilaih Nah Idofah kepada Allah Ketika sebuah lafat Di Idofahkan kepada Lafzun Jalal Yaitu Allah Itu terbagi dua Ada sifat Idofah itu sifat Ilallah Ada Idofah itu Makhluk Ilallah Contohnya Kalau Idofah itu sifat Seperti Kalamullah Maka dia sifat Rahmatullah Berarti Rahmat itu si Sifat Akan tapi ada yang Di Idofahkan Dengan makhluk Maksudnya makhluk Idofahkan dengan Allah Contohnya Abdullah Baitullah Nakatullah Untanya Allah Seperti Untanya Nabi Soleh Dan seterusnya Arsullah Nah Itu dia berbeda Ini dia yang membedakan Bahwasannya Kalau Idofah itu sifat Kepada Allah Berarti dia menunjukkan Bahwasannya itu si Sifat Kalau Idofah itu makhluk Kepada Allah menunjukkan Itu makhluk Bukan Bukan sifat Itulah yang tidak bisa dipahami Orang-orang asariah Mereka tidak bisa membedakan Maka mengatakan Bahwasannya semuanya majas Majas Bahwasannya sifat itu Ini sebenarnya bukan Kalau misalkan Tangan Allah itu bukan Sifat dan seterusnya Paham? Kalau tangan Allah berarti Idofah itu sifat apa makhluk? Yadullah Idofah itu sifat apa makhluk? Sifat Sifat Karena dia sifat Allah Paham ya? Buka halaman 12 Buka halaman 12 Benar-benar ya? Jadi ketika dibacakan Al-Quran Maka Benar-benar mendengar Nah ini dia Bantahan buat orang yang Misalkan lagi kerja Dia hidupin merotal Ya merotalnya Nggak dengerin dia kerja Itu nggak boleh Kenapa? Karena dia nggak isti Nggak isti ma' Paham? Nah Kemudian lihat Bawahnya Asma Al-Quran Jadi Al-Quran ini Mempunyai nama-nama Ya Allah mempunyai banyak nama Nah sifat Allah juga mempunyai Banyak nama Yang pertama itu Al-Kitab Ya Disebutkan di dalam Surat Al-Baqarah Zalikal Kitab Ular Raibafi Nah maksudnya kitab Bukan kitab Taurat Bukan kitab Injil Tapi Al-Quran Al-Quran Artinya kitab itu Wazannya Adalah Wazan Fi'al Wazan Fi'al Wazan Fi'al bermakna Maf Maf'ul Ya Maf'ul Wazan Fi'al Selalu bermakna Maf'ul Paham? Contohnya Ilah Ilahun Itu artinya Makluh yang disembah Kitab artinya Maktub Ya Firoz artinya Mafrus Firoz itu apa? Kasur Kan? Mafrus yang diinjek-injek Berarti kasurnya itu Iya Firoz Ya Paham? Kemudian Kalamullah Jelas-jelas Ini disebutkan Kalamullah Sebagaimana Allah SWT Berfirman Wa'in Ahadun Minal Musriki Nasajar Roka Fa'ajir Hu Hatta Yasma'a Kalamullah Jelas Dia sebutkan Ini kalamullah Jadi jika ada orang Membantah Bersanya Al-Quran Itu bukan kalamullah Nah mereka Tidak bisa Membantah Ayat tersebut Kemudian Yang ketiga Al-Furqan Furqan itu Dari kata apa? Furqan Ya Farokah artinya Pembeda Pembeda Jadi Al-Quran Yang membedakan Antara kebatilan Dan Kebenaran Ya Dalinya adalah Allah berfirman Tabarokal lazim Nazala furqan Ala Abdihi Ya Allah menurunkan Al-Furqan Maksudnya Al-Quran Kemudian Yang keempat Zikro Azikru Ya Allah SWT Berfirman Inna nahnu Nazalna zikro Wa inna lahu Lahafidun Ya Bahasanya kami Menurunkan apa? Zikro Dan kami akan Menjaganya Ini menunjukkan Bahasanya Al-Quran Akan terjaga Sampai Sampai kapan Musa Iya Sampai hari kiamat Ya Ya berbeda dengan Kitab Selain Al-Quran Seperti Taurat Injil Taurat Zambur Apa lagi? Suhuf Ibrahim Dan Suhuf Musa Ya Hah? Ya Makanya Injil Kalau sekarang itu Sudah diganti-ganti Maka mereka ada Perjanjian baru Bibelnya Kenapa mereka Perjanjian baru? Ya Karena itu dibuat-buat Mereka Ya Karena Hawariun Ya maksudnya Murid-murid Nabi Isa itu Sudah meninggal Kemudian setelah mereka meninggal Baru dibuat Perjanjian baru Menunjukkan Bahasanya ini bukan Dari Nabi Isa Tapi apa? Ya Buatan Paus Paulus Ya 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 Kemudian yang kelima Musab Ya Tadi Tadi kita sudah sebutkan Bedanya Musab Sama Al-Quran Ya Bahasanya Musab itu Dia yang terkumpul Maka Ada larangan Tidak boleh Memegang Musab itu Ya Yang dimaksud adalah Musab Tapi kalau Al-Quran Di dalam HP itu Tidak Tidak masalah Paham Paham Hah Gimana Ya Lagi hide Itu ada Persisian pendapat Yang rojihnya Tidak boleh Kalau hide Ya Ada persisian pendapat Itu di kitab Tuharo Kalau yang junub Ya Orang junub Misalkan Lagi-lagi belum mandi wajib Nah maka dia Rojihnya Allah Ta'alam Tidak boleh juga Walaupun ada Perbedaan pendapat Jima Ya betul Betul Bisa jadi Bisa jadi Ya Paham Hah Ya Lihat-lihat Sekarang Mas Bahas Dima lagi Belum Belum ada Belajar Kapan kalian Belajar Pikin nikah Belum ada Lihat Nah Kemudian Al-Quran Itu mempunyai Al-Quran Itu mempunyai Si Al-Quran Mempunyai Mempunyai Zat Mempunyai Isim Dan Sifat Ya Sifat Ya Semua zat Semua zat Itu mempunyai Sifat Ya Sifat ini mengikuti zatnya Jadi tidak mungkin Ada zat yang tidak ada sifatnya Ya Itu dia Nah Jadi Al-Quran ini mempunyai nama dan Dan sifat juga Sebagai mana Sebutkan sini Sifatnya adalah Banyak Huda Shifa Rahmah Mau'izah Zikrah Wabushrah Nazirun Bayanun Ruhun Nurun Mubinun Mufasal Mubarak Basail Karimun Aliun Hakim Aziz Majid Koyim Banyak Jadi kalau Dikata Ditanya Lima nama Al-Quran Nama Al-Quran Ada berapa Nama Lima Kalau sifatnya Banyak Kalau dikatakan Nama-nama Allah Ada berapa Lebih Sifatnya juga Lebih Ya Belum-belum Sampai ya Di Pembahasan Asma Sifat Jadi Yang dimaksud Allah mempunyai Sembilan Sembilan Nama Dan barang siapa Yang menghapalnya Masa surga Maka itu maksudnya Yang harus dihapal Itu Sembilan Sembilan Bukan berarti Allah hanya mempunyai Sembilan Sembilan Sama kayak orang Bilang Saya di kantongku Ada Seribu rupiah Belum tentu Dia cuma punya Seribu rupiah Bisa jadi Di rumahnya Banyak Paham Ya Maksudnya kayak gitu Nah Kemudian Takrif Nah ini Pengertian Pengertian Surah dan ayat Kita baca yang Yang jelasnya saja Bahwasannya Surah itu Artinya Surah itu artinya Manjilah Atau Bina Yang pertama Ya Artinya Manjilah Arti dari Surah Atau Bina Surah artinya Manjilah Apa itu Manjilah Salah kan Ya Manjilah Atau Bina Maksudnya Bangunan Atau Rumah Kenapa Surah dikatakan Begitu Karena dia Menjadi Pembatas Antara Surat lain Dan yang lainnya Sebelum Dan sesudahnya Paham Itu Maksudnya Manjilah Atau Bina Bina itu Bangunan Atau Rumah Ya Tempat Sama juga Manjilah bisa Diartikan Rumah juga Maksudnya Itu Maksudnya Tempat Dikumpulkannya Ayat Yang tidak Biar dia Tidak Bercampur Antara Enggak Surat sebelum Dan surat Sesudahnya Paham ya Itu Makna dari Surah Itu Makna yang pertama Itu Enggak kita bahas Semua Karena kita Mempercinkat Waktu Nanti Jadi Kalau ditanya Di ujian Maknanya Ini Berarti ya Kemudian Buka Halaman 14 Yang lain Ngerti Enggak Yang Diam Diam Aja Nanti Saya Tanya Ya Capra Yang Diam Diam Aja Itu Yang Tidun Siapa Pelajaran Terakhir Pula Jadi Udah Ini Ya Al-ayat Kemudian Kalau Ayat Ayat itu Adalah Artinya Al-ama 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 Atau Korina Atau Jamaah Kenapa Kenapa Ayat Al-ama Karena Ayat Adalah Tanda Korina Dan Jamaah Adalah Tanda Bosannya Di dalam Ayat Itu Mempunyai Banyak Tanda Kemudian Jamaah Dikatakan Jamaah Karena Dia adalah Kumpulan Dari Huruf Huruf Jantik Kotanya Itu Berarti Ini Ya Kemudian Lihat Haraman 14 14 Buasanya Al-Quran Mempunyai Mu'jizat Apa itu Mu'jizat Mu'jizat Dari kata Apa Mu'jiz Berarti Isim Apa Fa'il Kalau Mu'jiz Berarti Naf'ul Artinya Dia yang Melemahkan A'jazah Itu yang Melemahkan Kenapa Karena Mu'jizat Itu Melemahkan Orang Yang Melihatnya Ketika Dikatakan Nabi Punya Mu'jizat Misalkan Nabi Musa Membelah Laut Maka Orang Yang Lihatnya Langsung Itu Dia Maksudnya Begitu Juga Misalkan Mu'jizat Nabi Muhammad Membelah Bulan Mereka Yang Melihat Langsung Taljub Begitu Juga Al-Quran Mempunyai Al-Quran Mempunyai Mu'jizat Yang Tidak Bisa Dibantah Oleh Orang Orang Kafir Yang Gak Bisa Dibantah Bukan Gak Bisa Dibaca Jadi Mu'jizat Tidak Bisa Dibantah Yang Yang Mana Mu'jizat Ini Al-Quran Adalah Mu'jizat Paling Besar Untuk Nabi Muhammad S.A.W. Yang Menunjukkan Ke Rasulan Nabi Muhammad Yang Mana Al-Quran Ini Adalah Hujah Yang Paling Tegak Sampai Nanti Terjadinya Hari Kiamat Ya Lihat Disini Halaman 15 Paragraf Kedua Dari Abu Hurairah Bosannya Rasulullah Bersabda Lihat Disini Bosannya Tidak ada Seorang Nabi Kecuali Dia Diberikan Seperti Apa yang Aku Diberikan Yaitu Yang Mana Yang Aku Diberikan Adalah Wahyu Yang Di Wahyukan Oleh Allah S.W.T Ya Fa'arju An Akuna Aksa Rahum Tabian Yawum Al-Qiyamah Jadi Kalau Nabi Dan Rasul Itu Diberikan Wahyu Oleh Allah Akan Tapi Ada Yang Diberikan Dia Bukan Nabi Bukan Rasul Tapi Diberikan Ilham Seperti Apa Ya Lukman Lukman Bukan Nabi Diberikan Ilham Seperti Umar Bin Khotob Kemudian Mariam Ya Kemudian Ibunya Nabi Musa Ya Kan Diperintah Untuk Apa Nabi Musa Itu Dihanyutkan Di Sungai Itu Perintah Dari Siapa Allah Tapi Bukan Nabi Kan Berarti Diberikan Ilham Begitu Juga Mariam Bukan Mariam Ibunya Nabi Ismail Siapa Ibunya Nabi Ismail Hajar Ketika Diperintahkan Untuk Meng Menggoyang Goyang Apa Pohon Pohon kurma Kan Ya kan Itu Mariam Nah itu kan Dia bukan Nabi Tapi Diberikan Wahyu Diberikan Ilham Enggak Enggak Salah Ya Karena Ustadz Agak Lancu Antara Yang Lari-lari Di sofa Marwa Itu kan Ibunya Ismail Sama Ayat Mariam Surat Mariam Itu Kemudian Nah Maka Fa'arju'an Akuna Aksaro Tabian Maka Saya Ingin Menjadi Nabi Yang Paling Banyak Yang Paling Banyak Penikutnya Dan Allah Merealisasikannya Bahwasannya Yang Paling Banyak Adalah Nabi Muhammad Setelahnya Baru Nabi Musa Buka Buka Halaman 16 Kita Agak Cepat Jam-jam Terakhir Ini Kenapa Karena Kita Pertemunya Sedikit Ini Ngulang Pula Ya Bentar Lama Buka 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 Bentar Lagi Ya Ya Lihat disini Diantara Mu'jizat Al-Quran Adalah Digarisin Yang Ustaz Baca itu Digarisin Maksudnya Itu yang Penting-penting Karena Banyak Yang Ustaz Lompat-lompatin Juga Itu Paragraf Kedua Sebagaimana Allah Berfirman Kul Alaman 16 Kul Lain Istamatil Insual Jinnu Ala Ayy Yaitu Bimislih Dal Quran Laya Yaitu Nabi Misli Walaukah Naba Duhum Libak Din Zuhiro Lihat disini Katakanlah Jika Jinn dan Manusia Jinn ini Dia Tinggi-tinggi IQ Pemikirannya Secara Akalnya Dan Manusia Berkumpul Untuk Membuat Satu Al-Quran Bahkan Nanti Allah Tantang Satu Surat Bahkan Satu Ayat Untuk Membuat Seperti Al-Quran Maka Mereka Tidak Akan Bisa Walaupun Maksudnya Walaupun Yang berkumpul Itu apa Cendikiawannya Para Filosofnya Semuanya Ya Itu Yang Prof-profnya Kumpulkan Buat-buat Al-Quran Itu Tidak Tidak Bisa Itu Menunjukkan Mujizat Al-Quran Kenapa Karena Itu adalah Wahyu Dari Allah Bukan Buatan Manusia Bahkan Ada Nabi Palsu Yang ingin Membuat Seperti Surat Fil Seperti Musailama Al-Kazab Ingin Buat Seperti Surat Fil Jadi Dia Buat Surat Dibda Surat Kodok Ada Bunyinya Disebutkan Bahwasannya Ya Dibda Apa Ya Dibda Aklaka Maksudnya Atasmu Itu Di atas Air Dan Bawahnya Di bawah Air Maksudnya Dibda Kodok Itu Bawahnya Sebagian Kerendam Air Pokoknya Kayak Gitu Bahkan Yang Mendengar Langsung Mengatakan Bahwasannya Kamu Pembohong Itu Musailama Al-Kazab Banyak Yang Buat Mirza Mirza Gulam Ahmad Mengaku Nabi Juga Buat Surat Mirza Gulam Ahmad Itu Orang India Dari India Dia Tidak Tau Dia Buat Tulisan Tulisan Tidak Ada Namanya Tapi Dia Buat Mengatakan Ini Dari Allah Dan Seterusnya Lihat Lihat Disini Yang Paling Bawah Yang Paling Bawah Bahwasannya Allah Berfirman Kalam Allah Itu Tidak Seperti Kalam Manusia Sifat Allah Itu Berbeda Jauh Dari Sifat Manusia Dalilnya Allah Berfirman Nah Lihat Disini Tidak Ada Sedikit Pun Yang Sama Dengan Allah Yang Sama Itu Sifat Dan Zat Zat Allah Jelas Tidak Sama Seperti Manusia Sifat Allah Jelas Berbeda Dengan Manusia Ketika Dikatakan Kalam Allah Dan Kalam Unas Berarti Beda Kalam Allah Beda Dan Kalam Manusia Bedanya Banyak Begitu Juga Kehendak Allah Semua Sifatnya Beda Ketika Dikatakan Allah Punya Tangan Bukan Berarti Kita Ada Jarinya Ada Kerut Kerut Enggak Karena Tangan Allah Berbeda Dengan Kita Wajah Allah Berbeda Maka Kita Ini Di Dalam Asma Sifat Karena Kelas 12 Ini Masuk Kedalam Akidah Asma Sifat Kalau Uluhiyah Itu Sedikit Yang Kena Subhat Kalau Kita Lihat Pembesar Negara Kita Ulama Ulama Kayak DMUI Ada Enggak Mengatakan Boleh Menyembah Kuburan Enggak Ada Ketika Mengatakan Allah Dimana Mana Hampir Semua Berarti Mereka Kena Subhat Dimana Asma Sifat Apa Uluhiyah Asma Sifat Karena Asma Sifat Itu Banyak Subhat Itu Lebih Banyak Jauh Daripada Uluhiyah Makanya Ulama Kalau Buat Kitab Akidah Itu Semuanya Bahas Asma Sifat Yang Membuat Uluhiyah Paling Cuman Kitab 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 Tauhid Usul Rasah Fahidul Arba Kasus Subhat Yang Jadi Kita Memahami Asma Sifat Itu Jangan Dimasukin Ke Akal Dulu Ketika Kita Memahami Asma Sifat Allah Jangan Dimasukin Ke Akal Dulu Diakini Dulu Baru Diselaraskan Dengan Logika Jika Kita Masukin Ke Akal Dulu Nanti Akan Tertolak Maka Gak Jadi Yakin Paham Seperti Orang-orang Muqtazilah Asariyah Dan Seterusnya Karena Kalau Allah Di Atas Berarti Allah Butuh Doang Sama Itu Dia Jadi Firman Allah Berbeda Dengan Firman Manusia Ya Lihat Alaman 17 Paragraf Kedua Allah S.W.T. Berfirman Dan Al-Quran Ini Tidak Akan Bisa Tidak Akan Bisa Dibuat Oleh Selain Allah Karena Berbeda Sifat Allah Dan Sifat Manusia Kemudian Buka Alaman 18 Ada Poinnya Tadi Surat Ini Kemudian Laisa Kami Selihi Intinya Tidak Bisa Dibuat Oleh Manusia Bahkan Setiap Nabi Ketika Mendatikan Al-Quran Pasti Dikatakan Syair Kahin Sahir Bahkan Dibilang Asatirul Awalin Itu adalah Buat-buatan Buat-buatan Orang Terdahulu Maka Ini Tidak Bisa Dipirnah Kenapa Karena Nabi Muhammad Itu Dia Tidak Bisa Membaca Dan Tidak Bisa Menulis Menunjukkan Nabi Muhammad Tidak Bisa Belajar Oleh Orang-orang Terdahulu Menunjukkan Wahyu Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Itu Bukan Dari Orang Paham Ya Itu Dia Bantahannya Maka Mereka Mengatakan Nabi Itu Bukan Tidak Bisa Membaca Dan Tidak Menulis Akan Tidak Punya Alat Tulis Tau Ustaz Yang Mengatakan Itu Ustaz Adhidayat Mengatakan Nabi Umi Itu Bukan Tidak Bisa Membaca Tapi Bukan Tidak Bisa Menulis Akan Tapi Tidak Punya Alat Tulis Ya Makanya Kalau Kalian Kalau Kalau Yang Punya Udah Punya Pondasi Kayak Ustaz Ustaz Gak Apa Dengerin Beliau Tapi Kalau Kalian Mesti Tolabul Ilmi Masih Pemula Itu Gak Boleh Apa Maksudnya Harus Berhati Hati Apalagi Dengerin Cuman Potong Potongan Youtube Hati Hati Yang Diomongin Ada Betulnya Tapi Ada Subhat Subhat Kenapa Karena Jika Kita Mendengarkan Nanti Takutnya Kita Tidak Fondasi Kena Subhat Nah Itu Berbahaya Banyak 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 Juga Maksudnya Ada Subhat Subhat Ya Makanya Lebih Baik Jangan Kemudian Buka Halaman 18 Macam Macam Mu'jizat Al-Quran Anwa'ul Ijazul Quran Ya Yang Pertama Langsung Ke Halaman 19 Na'ul Awal Ijazul Lugowi Ya Ijazul Lugowi Apa Apa Mu'jizat Secara Bahasa Jadi Secara Bahasa Al-Quran Balagohnya Tadi Pelajaran Balagohnya Bahasanya Tarkip-tarkip Kalimatnya Itu Tidak Bisa Dibuat Oleh Manusia Paham Itulah Dia Mu'jizat Secara Bahasa Ini Ini adalah Mu'jizat Yang Paling Abros Yang Paling Nampak Dari Al-Quran Sebagaimana Tadi Ada Orang Mau Buat Seperti Surat Al-Fil Tidak Bisa Ya Kan Karena Bahasanya Itu Malu-maluin Iya Jadilah Langsung Ketahun Ini Bukan Wahyu Ini Buatan Manusia Nah Lihat Sekarang Halaman 20 Nah Orang-orang Kafir Kurois Banyak Mengatakan Bahwasanya Itu Wahyu Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Adalah Syirun Atau Kowlukahin Atau Asatirul Awalin Atau Tulisan Orang Terdahulu Tapi Ini Jelas Dibantah Karena Nabi Muhammad Itu Adalah Umi Kemudian Allah S.W.T. juga berfirman Fala Majat Hum Ayat Una Mubsirotan Kalu Haza Sihrum Mubin Wajahadu Bimastai Konat Ha Anfusuhum Zulman Wa Ulu Lihat Disini Ketika Datang Wahyu Maksudnya Da'wah Nabi Muhammad Mereka Mengatakan Sihrum Mubin Itu adalah Sihir Yang Jelas Padahal Disini Disebutkan Oleh Allah Dan Mereka Jahadu Jahadu Itu Apa Jahadu Itu Berpaling Berpaling Padahal Diri mereka Udah yakin Hati mereka Udah yakin Terhadap Apa yang Dikatakan Nabi Muhammad Tapi Mereka Berpaling Karena Zulman Wa Ulu Sombong Seperti Siapa Seperti Fir'aun Abu Jahal Dan Jadi Beda Ada Beda Beda Antara Orang Tidak Mau Ngikutin Karena Dia Ada Subhat Belum Yakin Dengan Beda Orang Yakin Tapi Dia Sombong Jadi Misalkan Orang Berpaling Karena Dia Belum Yakin Maka Ada Subhat Di Dalam Otaknya Berbeda Jadi Yang Lebih Mana Pengingkarannya Lebih Parah Yang Mana Yang Sombong Apa Yang Karena Ada Subhat Yang Sombong Yang Yang Lebih Parah Yang Sombong Allah Subhat Juga Berfirman Kata Likama Atal Lazi Namink Koblihim Mirosulin Illa Koluh Sahirun Aum Majenun Mana Bahwa Sabi Luma Sabak Sabi Luma Sabak Itu Adalah Maksudnya Itulah Yang Terjadi Oleh Nabi Nabi Yang Sebelumnya Semua Nabi Pasti Dikatakan Sahirun Aum Majenun Paham Ya Karena Mereka Tidak Mau Yakini Semua Nabi Itu Maksudnya Semua Yang Mengantarkan Wahyu Atau Menyampaikan Wahyu Semua Di Jelek Jelekin Mereka Ini Mencelah Celah Itu Tidak Ada Bukti Mereka Tidak Bisa Membantah Al-Quran Maka Mereka Celah Paham Langkah Pertama Nggak Bisa Mereka Membantah Secara Ilmiah Nggak Bisa Mereka Membantah Lugoh Al-Quran Nggak Bisa Maka Mereka Pakai Cara Kedua Yaitu Apa Mencelah Biar Orang Nggak Mendekat Maka Nanti Pas Nabi Muhammad Kan Dikatakan Bersanya Jangan Dengarin Nabi Muhammad Kalau Kalian Bertemu Nabi Muhammad Tutup Telinga Kalian Kenapa Karena Mereka Tidak Bisa Membantah Nya Mau Nggak Mau Hatinya Mereka Pasti Yakin Nah Makanya Mereka Karena Nggak Mau Percaya Tutup Kuping Nah Itulah Dia Ya Sedikit Lagi Waktu Kita Ya Lihat Halaman 22 Lihat Disini Allah Bahwasannya Firman Allah Adalah Ahsan Al-Kalimat Dan Afsah Al-Kalimat Sebagaimana Allah Berfirman Paragraf Kedua Allah Nazzala Ahsan Al-Hadis Jadi Sebaik-baik Perkataan Perkataan Siapa Allah Perkataan Sejelas-jelasnya Perkataan Perkataan Siapa Allah Nah Lihat disini Jadi Jika ada orang Mengatakan Ini Maksudnya Tangan Allah Ini bukan tangan Maksudnya Adalah Nikmat Dan Kudroh Kita katakan Dia yakin Nggak terhadap Al-Quran Dia yakin Nggak Bahwasannya Al-Quran Ini adalah Sebaik-baik Perkataan Dan Sejelas-jelasnya Tapi malah Mengatakan Tangan Menudukan Bahwasannya Mereka Nggak yakin Maka mereka Mentakwil Takwil Dan seterusnya Ayat Mutashabihat Tapi itu Mutashabihat Itu mutashabihat Bukan pada maknanya Pada deskripsinya Dan mutashabihat Itu terjadi Pada ayat-ayat hukum Ada pun Ayat-ayat khobat Semuanya Maknanya yakin Tapi deskripsinya Memang kita tidak mengetahui Paham? Ya Ketika orang Mengatakan kayak gini Tajri bi'a yunina Kapal Nabi Nuh itu Tajri melayan Dengan Mata-mata ku Maksudnya Mata-mata Allah Mata Allah Jelas disitu Dikatakan mata Maknanya jelas Nggak itu mata? Jelas Tapi deskripsinya Nggak tahu Kita nggak mengetahui Jadi dibedakan Makna dan Kaifiat Kaifiat itu Deskripsi Makna itu Maknanya Kalau dikatakan Tangan Betul maknanya tangan Tapi kaifiatnya Kita nggak tahu Nah bedanya Sama orang-orang Ahlu bidah Mereka mengatakan Makna dan kaifiatnya Nggak tahu Maka ketika dikatakan Tajri bi'a yunina Itu Maknanya nggak tahu Mereka nggak mau menetapkan Makna Paham? Itu dia Begitu maksudnya Ayatul mutasyabihat Maknanya jelas Tapi Deskripsinya Itu tidak Diketahui Kenapa Allah menurunkan Ayat mutasyabihat Nggak semuanya Allah turunkan Mukkap aja Kenapa? Karena Kenapa Allah menurunkan Mutasyabihat Kenapa nggak Allah Turunkan semua Mukhamat Sanya biar jelas Ya Untuk menguji Pertama Menguji siapa yang Hatinya condong Kepada kebatilan Dan kebenaran Ya Dan untuk Ujian sebagai Ujian Untuk Manusia Dia yakin nggak Kepada yang Allah Katakan Paham? Itu dia Makanya bedanya Kalau Torikoh al-Sunnah itu Kalau memahami Asma sifat itu Diakini dulu Baru diselaraskan Dengan logika Kalau Orang-orang Ahlubidah Mereka Pakai akal dulu Sebagai tolak ukur Kalau nggak bisa masuk akal Oh ini ditolak nih Ditawil maknanya Oh maknanya bukan ini Gitu Paham? Itu dia Makanya kita harus Berhati-hati Kemudian Lihat halaman 23 Ijaz yang kedua adalah Ijaz ikhbari Ijaz ikhbari Ini terbagi Empat Yang pertama Ijaz ikhbari Ini apa? Mu'jizat secara Kabar Secara kabar Kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mu'jizat Mu'jizat Kok tadi kan Secara bahasa Yang pertama Yang kedua ini Secara kabar Yang Allah sampaikan Ya Ikhbari Yang pertama Yang Allah kabar Kenapa? Kabar Goib mutlak Apa itu Goib mutlak? Yang tidak dikatai Siapapun Cuma Allah yang mengetahuinya Bahkan Nabi Muhammad pun Nggak tahu Maka Goib ini terbagi dua Ada Goib mutlak Ada Goib nisbi Kalau goib mutlak Itu nggak ada yang mengetahui Kecuali Allah Seperti contohnya Kapan terjadi hari kiamat Ya Dan seterusnya Ya Kalau misalkan Goib nisbi Itu diketahui sebagian Tidak diketahui sebagian Misalkan Di Jakarta Ada kecelakaan Kita Yang di Medan ini Adalah goib nisbi Kenapa? Karena kita nggak Nggak lihat Tapi buat orang yang lihat Itu Tidak goib Paham? Jin itu Mahluk goib Jin Tapi Allah pun gaib Iya Itu adalah Hal-hal goib Kan tapi Dibedakan Allah Sifat-sifat Allah Dan hal goib Itu dibedakan Nah tapi Kalau jin itu Ada sebagian Yang dinampakan Tapi wujud aslinya Nggak pernah kita lihat Kalau misalkan Jin menampakan hati Jadi pocong Poong kunti Itu kan dia Nyerupain aja Memang bener ada Tapi nyerupain Bukan Wujud aslinya Apa? Kalau Tentang hadis Sampai pisan Tapi Yang Yang Ustaz tahu Maksudnya Nabi Muhammad Bahkan pernah mencekik Apa? Jin Yang mengganggu Pada sholat-sholat Maka dikatakan Kalau saja Bukan karena Nabi Sulaiman Yang mengatakan Yang bisa berinteraksi Dengan jin Cuman Nabi Sulaiman Maka Saya akan ikat Jin ini Di tiang Madinah Agar dimainin Anak-anak Jadi kita memang Tidak bisa Berinteraksi dengan jin Kecuali Nabi Sulaiman Paham? Ya Itu apa? Itu adalah Kekhususan untuk Nabi Sulaiman Kalau kita mungkin Dinampakin aja Itu beda Wujudnya Abu Hurairah pun Pernah Melihat Jin yang mencuri Apa? Mencuri Kotak amal Ya Banyak Tabiin juga ada Kisah-kisahnya Nah Jin itu Ada yang kafir Dan ada yang Yang muslim Kadang jin kafir Yang mengganggu manusia Itu kadang kafir Kadang muslim juga Tapi dia muslimnya Fasik Maka dia masuk Ketubuh manusia Ada Ada Nah Itu di surat al-jin Di surat al-jin itu Kebanyakan jin muslim Tapi dia malah Jin muslim ini Malah diminta-minta Oleh orang Kafir Kurois Jadi mereka siri Kenapa? Karena minta kepada Jin Tapi kalau jin Walaupun dia muslim Tapi dia ganggu manusia Masuk tubuh Kerasukan Itu dia jadi Jin muslim Fasik Ya Fasik Ya Ya Kadang dia Ikut Jamaah Dan seterusnya Ada Ya Tapi kita Tidak mengetahuinya Paham? Ini ya Tentang hal goib Baik itu tentang Sifat Allah Nama-nama Allah Ya Tentang malaikat Malaikat juga tidak dilihat Yang pernah melihat Wujud malaikat siapa? Nabi Muhammad Dan wujudnya itu Mempunyai sayap yang berbeda-beda Kan tapi Kalau malaikat Jibreel mempunyai? Ya 600 sayap Ya Tapi berbeda-beda Ada malaikat yang Pemikul ars Ya Seperti Nabi Israfil Ya Israfil Mikail Itu memikul ars Ya Karena ars itu Sangat besar Makhluk yang paling besar Ya Jadi makhluk yang paling besar apa? Ars Baru di bawahnya Di bawahnya? Nggak Air dulu Kemudian baru Langit 7 6 Sampai Bumi Paham? Ya itu dia Maka arah atas Itu dimana Letaknya? Arah atas itu Makhluk apa enggak? Arah atas Arah kanan Arah kiri Makhluk Berarti dia tetap Di bawah ars Karena ars itu adalah Makhluk yang paling Atas Paham? Jadi ketika dikatakan Allah berada di atas Oh berarti Allah di sisi atas dong Nggak bisa dong Berarti sama kayak makhluk Nggak Karena sisi atas itu Di bawah ars Ars itu adalah Makhluk yang paling besar Dan paling atas Dan Allah berada di atas Ars Paham? Ya Jadi kan mereka 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 gak mau Mengatakan Allah di atas ars Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana Kenapa? Kalau Allah di atas Berarti Allah Terlingkup dengan Satu sisi Paham? Terlingkup dengan satu sisi Dan itu seperti Makhluk Dan Allah tidak sama Seperti Makhluk Maka mereka mengatakan Allah di mana-mana Tidak Kenapa? Karena arah atas Arah kanan Arah bawah itu adalah Mah? Mahluk Dan mahluk Mesti di bawah Ars Paham? Mahluk Mesti di bawah ars Berarti Allah di atas ars Itu tidak terikat dengan Mahluk Paham? Paham Ya Ini bantar-bantar Sedikit aja ya Kalau bingung Nanti pelajarinya Di asmo sifat Sudah habis Ya Yang pertama tadi Ikhbar Seperti Allah Mengabarkan Tentang hal-hal goib Tentang malaika Tentang surga Dan neraka Itu semuanya adalah Hal goib Yang tidak bisa Disebutkan oleh Selain Wahyu Paham? Sen al-Quran Ini menunjukkan Ijazul Quran Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya Ti hilba Ti lumimbai Niyadaihi Wala min khalfihi Tanzilu Min haki Min hamid Allah mendatangkan Al-Quran Tidak Tidak datang Di dalam Al-Quran itu Sesuatu yang batil Baik di depan Ataupun di belakangnya Ya Kemudian yang kedua Ikhbar Khabar Allah Tentang umur Atau Hal-hal yang terjadi Di Masa lalu Yang kita belum hidup Bahkan Nabi Muhammad Belum hidup Tapi jauhnya Allah telah sebutkan Di dalam Al-Quran Ya Seperti Dikabarkan tentang Bada'ul Khulki Apa itu Bada'ul Khulki Awal penciptaan makhluk Ya Ketika Disebutkan tentang Penciptaan makhluk Ya Nabi Adam Dan seterusnya Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inni jailun fil ardi Khalifah Ya Jadi Nabi Adam Memang diciptakan Buat hidup di bumi Bukan hidup di surga Karena disebutkan Fil Fil ardi Jadi jangan Kepula kita Ah ini kita hidup di bumi Gara-gara Nabi Adam Turun Enggak Nabi Adam memang Ditadirkan hidup di bumi Tapi dengan Skenario Yang Yang ada Hikmahnya disitu Paham Ya Nah Sebagaimana di hadis juga Disebutkan Bersanya yang pertama kali Diciptakan apa Kolam Ya Oh Afan Yang empat Baru ingat Ustadz Yang empat diciptakan Dengan tangan Allah Tadi kolam Bukan Bukan Azad Aswat Kolam Ars Surga Adenan Dan Satu lagi tadi Nabi Adam Ya Baru ingat Ustadz Kolam itu Pena Pena yang menulis Di Lauh Mahfud Jadi Di hadis Di hadiskan disebutkan Awaluma Kolakallahu Disebutkan di surat Al-Qolam juga Wal-Qolami Wah-Mah Ya Seturun Nah disebutkan Awaluma Kolakallahu Al-Qolam Awal yang paling Allah ciptakan Yang paling awal Allah ciptakan Makhluk adalah Kolam Tapi ini Maksudnya Awal Nisbi Awal Nisbi Sebagaimana Kan ini Asbabul Urud Hadis ini tau gak Yaitu Para sahabat bertanya Tentang awal Penciptaan Maka Rasulullah Mengatakan Awaluma Kolakallahu Kolam Maksudnya kayak gini Ketika Ada orang yang Menanya Bagaimana Kasus kecelakaan Pertama-tama Ada orang jalan Maksudnya Itu adalah Awal Nisbi Bukan berarti Allah benar Makhluk yang pertama Kali Allah ciptakan Kolam Karena disebutkan Di akhirnya apa Wakanatah Tahu Alar Wakanatah Syuhu Alar Berarti menunjukkan Sebelum kolam Udah ada Ars Paham Itu Jadi para ulama Berpendapat Ada yang mengatakan Yang pertama Ada yang pertama Ada yang mengatakan Yang pertama Itu adalah Hal-hal Yang tidak kita ketahui Tapi Allah Tetap menciptakannya Paham Surga adenan Ars Surga adenan Kemudian Itu kan jelas Mu'jizat itu Jelas Tidak Tidak Dicapai oleh Akal manusia Kemudian Apa lagi Allah sebutkan Kisah-kisah Umat Sebelumnya Seperti Umat Umat Kaum Ad Kaum Lut Kaum Samud Bani Israel Kaum Nabi Musa Disebutkan di surat Al-A'raf Wa'ilah Wa'ilah Adin Akhohum Huda Wa'ilah Samuda Akhom Sohiliha Itu disebutkan Bagaimana kisah mereka Dikasih Suruh berbagi air Sama untanya Nabi Soleh Malah mereka membunuh Unta Nabi Soleh Kaum Ad Yang terkenal Bahwasannya Mereka bisa apa Mengukir Kok orang Zaman sekarang Buat bangunan itu Dari bata-bata Kan Kok ini Gunung Diukir Nah itulah Keutamaan Atau cuman Dimiliki arsitektur Oleh orang Kaum Ad Saja Tapi mereka sombong Jadi hujan Batu Dan seterusnya Ya Ya azabnya apa Kaum-kaum Ad Kalau gak salah Ustaz hujan batu kan Ya Kaum lut gak Kaum lut dia dibanting Kemudian baru ditimpa juga Ya begitu juga Banyak Ya Itu kisah-kisah Kaum Tendahulu Tapi lain Itu nanti itu Di Ijazul ilmi itu Itu kan keempat Tapi itu pertemuan minggu depan Ijazulnya Kan Sangata Hizulnya Baik Udah Udah lah Udah lah Dia orang-be time Boden Gita Dekat Apa Lihat disini halaman 24 15 minit lagi Lihat halaman 24 24 24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang bawahnya Lihat disini Allah turunkan Kepadamu Ruhan maksudnya Al-Quran Yang Tidak diketahui Dari kitab-kitab terdahulu Kemudian kisah Nabi Yusuf Ya dalainya satu Ujana pamit Nantilah Kemudian Lihat Kisah Nabi Yusuf Ketika dikatakan Itu adalah Dari hal-hal goib Yang kisah-kisah terdahulu Yang kamu tidak Mengetahuinya Lihat halaman 25 Sebelum poin ketiga Sebelum poin ketiga Ya Allah Mengatakan bahwasannya Semua yang menentang Al-Quran Maka mereka telah menentang Kitab-kitab sebelumnya Atau Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Sampai akhir Lihat disini Disebutkan bahwasannya Dikisahkan tentang Kaum Nabi Nuh Kaum Nabi Ad Samud Samud ini Kaum Nabi Soleh Kemudian Kaum Nabi Ibrahim Seperti ayahnya Azaru Dan seterusnya Kemudian Kaum Nabi Lut Washabul Madian Ini Kaum Nabi Su'aib Nabi Su'aib Itu sama Tempatnya sama Seperti Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa juga Ke Kota Madian Kalau belajar ini Nanti ditarikh Kalau itu Kemudian Dan seterusnya Kemudian yang ketiga Lihat yang ketiga Paling bawah itu Ikhbar Ammayakun Filmustakbar Kalau tadi Kabar tentang Yang Dahulu Kalau sekarang Yang akan datang Allah sebutkan juga Di dalam Al-Quran Sebagaimana Tentang Kaum Rum Allah sebuah Sebuah Berfirman Di dalam Surat Rum Alif Al-Mim Gulibatir Rum Fil-Adenal-Ardi Wahum Mimba Digolabihim Saya gelibun Ya Di sini Rum itu Dikalahkan dua kali Romawi Kalau Ada Jadi Selain Islam Yang Tenar itu Yaitu Romawi dan Persia Romawi itu Penduduknya Ahlul Kitab Yahudi dan Nasroni Kalau Persia itu Majusi Mereka mempunyai Dua Tuhan Tuhan Kegelapan Dan Tuhan Terang Iya Mereka kayak gitu Jadi yang baik-baik Itu diciptakan Tuhan Cahaya Dan yang gelap-gelap Diciptakan Tuhan Gapan Makanya kalau Iya Makanya mereka Seperti Salman Al-Farisi Dulu ayahnya adalah Penyembah Api Ya kan Maksudnya Tuhan Cahaya Dan seterusnya Kisah Salman Al-Farisi Nah Rom ini Dikalahkan dua kali Yang terakhir itu oleh Siapa Salahuddin Al-Yubi Sebelumnya Telah Dikalahkan Telah dikalahkan juga Nah Akan tetapi Sebelum Islam Berjaya Nah Rom dan Persia ini Pernah Perang Dan yang kalah adalah Persia Jadi yang pertama kali diruntuhkan Oleh Allah SWT adalah Persia Dan ketika Rom dan Persia itu perang Para sahabat mendukung Siapa Rom Mendukung Rom Kenapa Karena Dia rusaknya Lebih mending daripada Persia Kenapa Karena mereka Halul kitab Agama Samawi Kalau Majusi agama Sonai Ya Itu dia Tapi tetap Semuanya salah Karena mereka Tidak mengimani Nabi Muhammad Maka ketika Nabi Muhammad Mengirim surat Kepada pembesar Rom dan Pembesar Persia Nah Pembesar Persia Tidak dibaca Langsung dirobek Sedangkan Rom dibaca dulu Nah Maka Nabi Muhammad Berdoa Maka Robeklah mereka Sebagaimana mereka Merobek Surat Dariku Maka yang pertama kali Hancur adalah Persia Ya Kemudian Tentang Ya ini tentang Gulibatir Rum Kemudian Lihat halaman 27 Nah ini baru Ikhbar Ikhbar Amat takun Nuhun nufus Watukfihid domair Ya Khobar Tentang Yang Hal-hal Yang tidak Diketahui manusia Ya Dan tidak Bisa Diketahui oleh Pancar Indra Ya Yang tidak Dilayam likuhu Ayaklamahu Illallah Dan tidak bisa Diketahui Kecuali Allah Sebagai mana Khobar Allah Tentang Orang-orang Munah Munafik Ya disebutkan Di ayat Di surat Ya Munafikun Waminhum Waminhum Nah itu menjelaskan Tentang munafik Tapi orang-orangnya Tidak diketahui Cuman dijelaskan Sifat Sifat saja Bahkan Nabi Muhammad Diberikan wahyu Oleh Allah Tentang orang-orang Munafik Cuman dikasih tahu Kepada Salah seorang sahabat Siapa Huzaifah bin Yaman Bahkan Umar Abu Bakar itu Tidak tahu Ya Itu dia Jadi Nabi Muhammad Pernah mengkhususkan Beberapa sahabatnya Tentang beberapa ilmu Contohnya Huzaifah bin Yaman Kemudian Mu'ad bin Jabal Juga dikasih tahu Tentang Hak Allah Dan hak Rasul Yang tahu itu Cuman Mu'ad bin Jabal Aja Para sahabat Tidak Karena disitu Ada hikmah Dan maslahat Karena kalau dikasih tahu Malah mereka Ini di hadis Kitab Tauhid Tentang hak Allah Dan hak Rasul Bahwasannya Hak Allah itu Adalah Ditauhidkan Hak Allah Disembah Dan tidak Dibuat sirik Dan hak Hak hamba Jadi diketahui Antara hak hamba Dan hak Allah Bukan hak Allah Dan hak Rasul Jadi Hak Allah itu Untuk dibadahi Dan tidak Disekutukan Dan hak hamba apa? Hak hamba Hak hamba adalah Allah tidak akan Mengazab mereka Jika mereka tidak Berbuat sirik Maka Rasulullah Melalang untuk Hadis ini dikasih tahu Oleh Mu'ad bin Jabal Kepada sahabat lain Kenapa? Karena kalau mereka tahu Mereka akan bersandar Dengan hadis ini saja Selama tidak sirik Walaupun melakukan dosa Tetap tidak diazab oleh Allah Faham? Jadi ada hikmahnya Begitu juga Ayat Munafik Dikasih tahu Agar Ya kalau sudah tahu Mereka tenang Ya kan? Kalau mereka tidak tahu Mereka tetap was-was Dan menghindari Sifat nifak Paham? Bahkan Umar bin Khotob Langsung nanya kepada Huzaifah bin Yaman Tentang Apakah aku termasuk dari Orang-orang Munafik itu Maka Huzaifah bin Yaman Mengatakan tidak Ya? Itu dia Kemudian Sekarang Cuma sampai Ini saja ya Cuma sampai Dua Iqjaz Iqjazul Lugawi Dan Iqjazul Ikhbari Ada pun untuk pertemuan minggu depan Kita masuk kepada Iqjazul Tasri'i Dan ilmi Ya mungkin ini saja Yang dapat disampaikan Kita tutup dengan doa Ada pertanyaan? Tidak ada Tidak ada Kita tutup dengan doa Kafalatul Majlis Subhanakallah Mawabihamdika Asyaduallaha ilaha ilaha Wastagburukah Wattubillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh